Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tuhan kami adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diucapkan sama dengan yang diyakini dalam hati. Kemudian diterjemahkan melalui amalan zahir yang nyata, melalui perilaku kehidupannya sehari-hari dan berterusan. Istiqamah bermula daripada ia berkeyakinan seperti itu hingga saat dia dipanggil oleh Allah SWT. Orang-orang seperti ini, Allah kata, Malaikat akan turun. Karena diarah turun oleh Allah. Alayhim untuk menemui mereka. Karena Zala'ala itu turun menemui, turun menjumpai, turun menghadap para malaikat, bukan seorang dua. Sambil membawa busro khabar gembira yang pertama pada orang-orang seperti ini, Allah takhofu. Janganlah kamu bersedih. Pempergianmu meninggalkan dunia. Tempat kamu hidup selama ini dengan pelebagi nikmat dan kesenangannya yang akan kamu tinggalkan sekejap lagi. Jangan kamu sedih. Jangan kamu kesadih. Allah takhofu. Jangan kamu takut. Allah takhofu. Jangan kamu takut pertama. Jangan kamu takut. Pempergianmu hendak menuju Tuhanmu. Masuk alam barzah. Dan seterusnya kelak pindah ke dalam akhirat. Kamu tidak perlu ada rasa takut. Kerana masa depanmu telah mendapat jaminan daripada Allah. Kesenangan, kenikmatan yang tidak kamu mampu bayangkan. Sebab itu tidak perlu khawatir. Sementara dunia yang kamu nak tinggalkan dengan pelbagai kesenangan hidup. Tak perlu kamu kesali. Lah tahzan. Jangan bersedih. Sebaliknya, wa abshiru biljannah. Bergembiralah kamu dengan surga. Alatikuntum tu'adun. Yang kamu dijadikan. Atau yang ianya dijadikan buat kamu. Nama sekalian. Ayat yang dibaca ini. Fusilat ayat 30. Dan ayat-ayat lain yang semakna dengannya. Di dalam Al-Quran. Sangat banyak. Menceritakan tentang. Orang yang matinya. Dalam keadaan khusnul khotimah. Khusnul khotimah. Satu diantaranya. Orang yang mati syahid. Itu setelah kita pelajari. Ini tajuk kita. Orang yang mati syahid. Syahid mana orang yang matinya? Ada dua jenis syahid. Sebab syahid ada tiga yang kita telah pelajari. Syahid dunia akhirat, syahid dunia sahaja, dan syahid akhirat sahaja. Dari ketiga-tiga orang yang bergelar syahid ini, yang dikira menemui ajanya dalam keadaan khusnul khutimah, hanya ada dua. Mereka yang syahid dunia akhirat, dan mereka yang syahid akhirat sahaja. Ada pun mereka yang dikategorikan syahid dunia, mereka bukan termasuk orang yang khusnul khutimah. Sungguh pun, kita telah pelajari tempoh hari, sungguh pun sama dari segi nama. Syahid akhirat pun di syahid syahid, syahid akhirat saya pun di syahid, tetapi balasan, darjah, kedudukan, keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka berdua ini tidak sama. Dari segi nama sama sama-sama syahid, tetapi balasan tidak sama. Dan itulah kita bicarakan. Jenazahnya pun semasa di dunia diperlakukan berbeza oleh Islam. Dimana syahid dunia akhirat, jenazahnya akan terus ditanam tanpa perlu dimandikan, tanpa perlu ditukar pakaiannya yang mungkin berlumuran darah dengan kain kapan yang bersih, tidak perlu disolatkan. Itu kita tidak diperlukan. betul. Walau bagaimanapun, mereka yang mendapat gelaran, masuk dalam kategori syahid akhirat sahaja sekalipun, mereka termasuk orang-orang yang bertuah. jauh sekalian, bagi menambahkan pengetahuan kita, kaitan dengan tajuk ini, elok saya sampaikan terlebih dahulu. Dahulu pernah kita dalam siri-siri dahulu. Lama, karena kajian kita berkaitan tentang kematian ini sudah puluhan siri, saya risau, daripada sebelum Covid dahulu. Ada asar yang berbunyi begini. yamutul mar'u ala ma'asha'alayhi wa yuhsharu ala ma'asha'alayhi Saya ulangi. Ada asar yang berbunyi. yamutul mar'u ala ma'asha'alayhi wa yuhsharu ala ma'ata'alayhi Maksud, seseorang itu akan mati. Maksudnya, keadaan seseorang semasa mati, itu sesuai dengan keadaan dan perangainya semasa hayatnya. Orang akan mati sesuai dengan gaya hidupnya. Dan nanti akan dibangkit oleh Allah, daripada alam barzah ke alam akhirat, sesuai dengan cara atau keadaan ketika ia mati. Saya ulangi. Keadaan seseorang semasa matinya, itu sesuai atau ditentukan oleh keadaan perangai perbuatannya semasa hidup. Jika ia semasa hidupnya orang yang baik, orang yang patuh kepada ajaran agama Allah, menjadi hamba yang semangat pada Allah, orang yang hidupnya telah berjaya menerjemahkan ikrarnya. Iyaka na'bud wa'iyaka nesna'in. Orang yang telah berjaya menerjemahkan ikrarnya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi robbin alamin. Dan istiqamah. Seperti mana dalam ayat yang saya belikan Fusilat 30 tadi. Nanti matinya pun. Dan karena seperti itu. Masa hidup, gaya hidupnya Allah ridhoi, masa mati pun keadaan dia Allah pun ridho. Dan nanti bangkit daripada alam barzah pun dia tetap mendapatkan keriduhan Allah. Inilah orang yang paling bertuah. Itu paling bertuah. Sebaliknya bila semasa hidup amal dan perbuatannya, tidak selari dengan kehendak Allah yang menciptanya. Dia tahu apa yang Allah mau, dia buat. Dia tahu apa yang Allah nak, dia tinggalkan. Tapi dia tak buat apa yang Allah suruh buat, tak tinggal apa yang Allah suruh tinggal. Walaupun tahu, itu salah. Dalam bahasa kasohnya, hidupnya gayanya seperti gaya Abu Jahal. Maka mati pun nanti sesuai dengan gaya hidupnya. Masa hidup pun Allah murka, masa matinya pun keadaan Allah murkai dia. Bangkit daripada alam barzah pun dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Dan itu su'ul khutimah. Bermakna, gaya hidup kita semasa hidup di dunia. Gaya hidup kita adalah diam kita, duduk kita, berjalan kita, bekerja kita, keluarga kita, mencari cerita. Sesuai sesuai atau tidak dengan apa yang Allah kendaki. Ini akan menentukan keadaan kita semasa kita meninggalkan dunia. Mawhusul khutimah atau su'ul khutimah ditentukan oleh gaya hidupnya sebelum matinya. Dan kematian, keadaan di kematian mati, menentukan keadaan dia semasa dibanggilkan. Bermakna antara kehidupan kita sekarang ini dengan keadaan kita dan tidak akhirat, itu berkaitan antara satu dan yang lain. Kalau boleh saya katakan dengan bahasa yang mudah. Hidup kita di dunia yang kita lakukan ini menjadi asbab. Menjadi sebab yang menentukan sama ada kita mati khusul khutimah atau su'ul khutimah. So khusul khutimah, su'ul khutimah itu hanyalah akibat daripada asbab yang kita pilih semasa hidup. Dan nanti bangkit di akhirat itu sambungan. Kalau sudah su'ul khutimah terus jadi susah. Itu akibat. Itu seseorang tidak mampu mengubah keadaan matinya katalah daripada su'ul khutimah menjadi khusul khutimah, masa sakratul maut. Tak mungkin. Lebih-lebih lagi dah masuk alam barizah. Tidak mungkin. Peluang untuk seseorang mengubah, menentukan nasibnya su'ul khutimah ke khusul khutimah yang ini sekarang. Di sini dan kini. Selagi malam yughorhir, kata Nabi. Selagi nyawa belum sampai. Sebab itulah akhirnya kalau kita renung betul-betul zaman sekalian. Marohilul Hayat. Tahapan-tahapan perjalanan kehidupan kita. Daripada tiada menjadi ada sekarang ini. Kemudian nanti pindah ke alam barizah. Kemudian nanti bangkit di akhirat. Yang paling kritikal yakni sekarang ini lah. Semasa kita hidup ini adalah yang paling kritikal. Kini menentukan senang tidaknya baik buruknya masa depan kita. Tapi kan sering kita menganggap di alam barizah itu paling kritikal. Alam barizah ialah kritikal bagi orang yang hidupnya melakukan banyak masyarakat. Alam barizah itu masa untuk orang mulai menerima balasan. Bagaimana dianggap kritikal? Dia tidak boleh mengubah. Di akhirat demikian juga. Yang kritikal itu sekarang ini. Karena pilihan masih di tangan kita. Lalu apa yang kita nak pilih. Ibarat budak sedang ambil peperiksaan. Yang paling kritikal semasa ia berada di bilik peperiksaan. Semasa ia sedang menjawab macam-macam pertanyaan soalan peperiksaan. Ada 20 pertanyaan katalah. Subjektif. Satu, dua, tiga. Diberi masa berapa? Dua jam setengah. Masa dua jam setengah itu yang paling kritikal. Bila itu disiasiakan. Banyak soalan yang tak mampu dijawab olehnya. Kerana tidak ada persiapan. Masa dah habis. Terus kertas kena ditumpul. Dia serah semua jawapan. Sila serah jawapan. Tak serah. Bapa lama exam? Dah. Satu minggu, habis. Selesai. Tunggulah. Dua, tiga bulan nanti result dia akan keluar. Masa pergi sekolah ambil keputusan. Nah ambil result dia. Itu bukan. Kita mau menangis darah sekalipun. Tidak akan berubah. Malamnya. Kiyamul lahir. Apa namanya? Hajat. Pasal esok. Nak ambil result dia. Tak akan berubah. Tak akan. Jadi yang kritikal bukan. Yang masa yang paling kritikal bukan masa nak ambil keputusan tu. Masa menjawab soalan di bilik pesan yang hanya dua jam, tiga jam itulah. Hidup tinggal juga. Masa di sini dan sekarang itulah. Ya. Masa yang paling menentukan. Kejayaan atau kegelangan seorang. Apatah lagi. Keadaan seseorang ketika mati itu hanya ada dua saja. Kalau tidak su'ul khotimah, ya khusul khotimah. Kalau tidak khusul khotimah, su'ul khotimah dua itu saja. Tak ada yang pernah pernah. Khusul khotimah pun tidak. Su'ul khotimah pun tidak. Tidak ada. Dan itu banyak ya. Ayat tentang su'ul khotimah. Ayat tentang su'ul khotimah dan Al-Quran ini banyak sekali. Bahkan ada dalam surah An-Naziat itu jelas sekali ya. An-Naziat ayat pertama, ayat kedua kan. An-Naziat ayat khotimah. Demi malaikat yang mencabut, menarik nyawa dengan sangat keras. An-Naziat ayat kedua kan. Dan demi malaikat yang mengambil nyawa dengan pelahan. Dengan mudah, lemah, lembut. An-Naziat ayat kedua kan. Itu menunjuk pada orang yang matinya su'ul khotimah. Sehingga malaikat merengkap nyawanya dengan sangat keras sekali. Sangat menyakitkan. An-Naziat ayat kedua kan. Demi malaikat yang mengambil nyawa dengan pelahan. Mudah, lembut. Itu menunjuk pada orang yang matinya khusul khotimah. Tidak merasakan apa-apa sakit. Tenang. Maklum, karena malaikat mengambil atau mencabut nyawanya dengan sangat-sangat pelahan. Sangat-sangat mudah. Ya, mas kalian. Nah, salah satu. Bukan satu-satunya ya. Salah satu daripada mereka yang akan merasakan kenikmatan, keutamaan. Meninggal dalam keadaan khusul khotimah, orang yang mati syahid. Tapi hanya dua itu saja. Syahid dunia akhirat dan syahid akhirat sahaja. Syahid dunia tidak mendapatkan patilat. Siapa orang-orang itu? Walaupun kita tolong ya diingat betul-betul. Syahid dunia akhirat, dengan syahid akhirat saja tidak sama balasannya. Betul, tidak sama. Ada keutamaan syahid akhirat saja. Tapi balasan, keutamaan yang Allah berikan tidak samalah dengan mereka. Dengan keutamaan yang Allah berikan pada yang syahid dunia akhirat. Itu, tolong difahami betul itu ya. Baik. Coba lihat notanya. Sekarang kita mula pelajari. Berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sekalian, ada 19 golongan orang yang mati dalam keadaan khusul khotimah. Atau orang yang mati sebagai mati syahid. Syahid itu khusul khotimah lah. Tapi orang yang khusul khotimah, belum tentu masuk daripada salah satu ini. Itu biasanya ya. Sebelum khusul khotimah. Salah satu daripada yang masuk, orang yang matinya mati syahid dengan dua jenis. Syahid Nasiruddin Albani rahimahullah, telah menghimpulkan dalam kitab beliau, Ahkamul Janaiz. Hukum Hakam yang berkaitan dengan jenazah. Bahkan ada muhtasornya. Muhtasor itu ringkasan dia. Nah itu, iyalah. Dan itu percuma itu, kadang-kadang sekarang itu boleh. Jamah boleh download lah. Boleh tahmil hadal kitab. Kita boleh tahmil. Tahmil itu download lah. Daripada ini. Dan percuma dari Maktabah Syamilah. Berdakan hadis-hadis Nabi. Dalam kitab beliau ini, Nasirud Albani beritahu tanda-tanda ini. Jadi tanda-tanda orang yang matinya khusul khotimah. Daripada Al-Quran dan sunnah Nabi. Beliau mendapatinya ada 19 tanda. 19 tanda. Sebetulnya saya sampaikan di situ ada beberapa ayat. Ayat ini menunjukkan seperti yang saya katakan tadi. Keadaan orang semasa mati itu hanya ada dua. Kalau bukan khusul khotimah, ya su'ul khotimah. Mereka yang matinya sebagai khusul khotimah. Contohnya surah An-Nahl. Disebut dengan surah An-Nahl ayat 32. Dalam nota itu sudah ada. Al-Nahl ayat 32. Orang-orang yang malaikat mematikan mereka dalam keadaan baik. Orang-orang yang ketika malaikat mematikannya, mencabut nyawanya, orang-orang yang dalam keadaan baik. Keadaan baik. Sedang hubungannya dengan Allah. Mesra. Itulah maksudnya. Ya, hamba yang baik. Malaikat yang Allah tugas untuk mencabut nyawa mereka, sebelum memisahkan ruh dan jiwanya daripada tubuh badannya, malaikat ini bagi salam. Dalam bahasa yang mudah, Allah kirim salam kepada orang ini melalui lidah malakul maut. Hebat tak hebat. Sehingga malakul maut yang selama ini digambarkan malaikat yang marah, menyeramkan, menakutkan, kasar. Ya, kepada orang yang matinya khuslu khutimah. Malaikul maut, ya wajahnya berseri-seri, sopan santun, lemah-lembut, bahkan bagi salam. Allah kirim salam pada orang ini melalui malaikat maut. Mereka kata, salamun alaikum. Kan salam itu nama Allah. Jadi bila kita bagi salam pada orang lain, itu maknanya kita pohonkan Allah yang punya sifat salam, menjamin keselamatan atas orang itu. Kalau orang sudah dapat salam daripada malaikat maut, atas perintah Allah, takkan orang itu tidak bahagia. takkan orang itu akan menderita. Pada zaman Nabi, sahabat dapat salam Rasulullah itu pun, Masya Allah, berbahagia luar biasa. Nabi bagi salam, salam itu doa. Dan doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Ini malakul maut yang menyediakan salam Allah pada orang itu. Salam Allah itu. Saya katakan, takkanlah seorang manusia yang Allah limpahkan salam, atasnya akan sengsara, akan menderita, akan celaka. Tentu tidak. Masuklah kamu dalam surga. Surga bimakuntum tak malun. Dengan sebab apa yang kamu telah melakukan. Ini dalil bagi adanya orang yang mati dan berada khusnul hodilah. Sulit untuk membayangkan bagaimana berbahagianya jiwa ketika dapat salam daripada Allah melalui lidah. Malakul maut. Karena ia sudah dapat jalan keselamatan, Ya matimu selamat. Halam kubur kamu selamat. Akhirat nanti selamat. Kamu masuklah surga. Subhanallah. Ada pun ayat selepasnya surah An-Nahl ayat 28 dan 29. Ini mereka yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah berfirman, Orang-orang yang malaikat mematikan mereka dalam keadaan mereka. Menzalimi diri-diri mereka. Ketika ajar menjemput orang ini banyak melakukan kezaliman. Yang paling besar kezaliman pada Allah, yakni syirik, kufur, nifak. Syirik besar, kufur besar, nifak besar. Habislah. Perintah tinggalkannya. Larangan dilanggarnya. Itu yang dilakukan sebaiknya. Sudah tiba ajanya. Malaikat datang masih seperti itu. Istiqomah dalam maksiat. Akhirnya orang ini dah tawar menawar tak boleh. Lari tak boleh. Mengelak tak boleh. Melawan tak boleh. Melawan malaikat tidak boleh. Minta tangguh tak bagi. Melawan kematian tak boleh. Melambatkan ajar pun tak boleh. Bagaimana? Semua ikhtiar gagal. Akhirnya. Wa'alqawus. Salam. Orang ini menyerah. Berserah diri. Salam di sini bukan maknanya orang ini akan bagi salam. Assalamualaikum. Bukan. Salam di sini maknanya bersebah. Ya, ya, ya. Jawablah. Serendahlah. Serendahlah. Nah, tak boleh. Nak lari tak boleh. Nak melawan tak boleh. Minta masa sikit pun tak bagi. Melambatkan. Melangguhan ajar sesaat pun tak dapat. Apalagi melawan kematian. Oh, sudah. Serendahlah. Angkat tangan. Tapi dia masih coba beralasan. Jelas jahat Allah maha tahu dan malaikat yang disuruh pun tahu ini orang jahat. Tapi dia masih cari alasan. Ma kunna na'malu min su. Ya Allah. Baik malaikat. Kami tak pernah buat jahat. Ma kunna na'malu min su. Tahu. Kami tak pernah melakukan amal ku. Tak. Tak pernah. Dia cakap macam itu. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan malaikat utusan Allah. Dia ingat percaya. Dia ingat boleh diterima kalau sama macam itu. Balah. Tidak, tidak. Sama sekali tidak. Jangan berpandian. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerja selama ini. Sekarang kamu mengaku. Kamu menafi tak buat jahat. Penafian itu hanya sia-sia. Allah tahu. Di dunia pun jangan sekiranya. Boleh dikatakan 99% poin. 99% ya. Jangan sekiranya di dunia ini. Orang yang didakwa salah di mahkamah. Tak ada seorang pun yang mengaku bersalah. Walaupun akhirnya dilapati bersalah. Bolehkah 99% lah. Di mahkamah. Di dunia mahkamah lagi tak ada yang mengaku. Sehingga ada orang kata mana ada pencuri. Mengaku dia pencuri. Zaman sekarang mana ada pencuri. Mengaku pencuri. Pada zaman Nabi adalah. Zaman Nabi ada. Ma'is. Ibn Malik Alansari. Dia berzina. Tak ada orang tahu. Kecuri dirinya. Alhamdulillah Allah dirinya dan pasangannya. Jika senyap dia tahu. Eh dia sendiri jumpa Rasulullah mengaku. Wah itu pada zaman Nabi. Karena imannya rasa takutnya terhadap maksiat yang telah dilakukan itu. Terus menghantuinya. Tak tenang rasanya. Selagi tidak mendapat hukuman yang selayaknya bagi maksiat yang dilakukan. Itu pada zaman Nabi. Imannya sebuah itu. Ma'is bin Malik Al-Salam. Sekarang. Mana ada pencuri mengaku. Ini orangnya mas sekalian. Dah. Masih coba menafikan. Kejahatannya. Ma'akuna na'mal. Kami tak buat jahat ya Allah. Kami tak buat. Kami tak buat. Menafikan. Tak tahukah. Dia bercakap di hadapan Allah. Dan Allah. Allah tahu apa kamu lakukan. Akhirnya apa. Sia-sia je lah. Masuklah kamu dalam pintu-pintu jahannam. Kekal abadi selama-lamanya di sana. Masuklah. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Tempat tinggal bagi orang yang sombong. Ini ayat menceritakan tentang orang yang matinya su'ul khotimah. Termasuk juga ayat ini. Orang yang matinya su'ul khotimah. Sudah disiksa oleh malaikat. Sebelumpun masuk alam barizah. Orang yang buat jahat ini sebenarnya masa dunia dah tersiksa. Tapi tak merasa. Karena siksa Allah pada mereka. Berupa sesuatu yang mereka suka. Namanya istidraj. Ketika mereka dalam proses kematiannya. Namanya sa'atul ikhtidar. Ketika mereka dalam proses berpisahnya roh jiwa dari badannya. Mereka disiksa oleh malaikat. Masuk alam barizah. Teruslah. Teruskan siksaan. Apa siksaan yang mereka terima. Semasa dalam proses kematiannya. Surah Al-Anfal ayat 50 lepasnya ada. Ini orang yang suruh khotimah. Kau melihat. Kau melihat. Kau melihat. Mereka akan mematikan. Orang-orang kafir. Al-Malaikat oleh malaikat. Muhammad. Kalaulah seandainya. Jikalau engkau dapat melihat dengan mata kepala engkau. Ketika malaikat sedang mematikan orang-orang kafir. Atau ketika orang kafir sedang dalam proses kematiannya. Belum mati. Masih dalam proses. Yadribunawujuhu. Malaikat yang ditukas oleh orang untuk cabut nyawa itu. Bukan hanya mencabut nyawanya saja. Malaikat memukul. Yadribun itu memukul. Fi'il mundhorek. Maknanya berterusan. Bukan sekali. Mukul. Bayangkan orang dipukul malaikat. Dilepuk di malaikat. Ditala di malaikat. Wujuhu wajah mereka dilempang malaikat. Wan baru belakang mereka. Sambil malaikat memaki-maki mereka. Rasa oleh kamu. Siksa yang akan membakar kelak. Ayat ini cerita tentang orang yang matinya suruh khotimah. Sudah tersiksa. Siksa itu sudah mulai mereka alami. Ketika mana masih dalam proses kematiannya. Masa di dunia sebenarnya sudah tersiksa. Tapi mereka tak rasa. Jiwanya tak pernah tenang. Orang yang jauh daripada Allah jiwanya tak pernah tenang. Kalau mereka merasa ketenang kebangunan, itu hanya kebiasaan yang sementara. Kebiasaan palsu dipanggil. Bagaimana merasa tersiksa. Sedangkan siksa Allah pada mereka masa dunia itu berupa sesuatu yang mereka sukai. Kesehatan yang memanjang, tak pernah sakit. Untung yang tak pernah hugi. Perjaya yang tak pernah gagal. Senang menang. Apa yang nak semua dapat. Sehingga tidak merasa bersalah. Ini su'ul khotimah sangat-sangat dasar. Itu hanyalah akibat daripada asbab yang dia pilih semasa hidupnya. Jadi ada yang su'ul khotimah, ada yang khusul khotimah. Yang kita nak pelajari adalah orang yang matinya su'ul khotimah. Salah satu daripada yang matinya khusul khotimah. Salah satu yang mereka akan mendapat khusul khotimah adalah orang yang mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu dengan dua jenisnya. Kata nasional al-bani dalam kitab yang akan menjaga iz. Ada sembilan belas kulungan. Bukan sembilan belas orang ya. Sembilan belas orang sikit sekarang. Sembilan belas macam lah. Berikut adalah ringkasannya. Sesungguhnya zat yang mensyariatkan agama telah menjadikan beberapa tanda yang jelas. Untuk menunjukkan khusul khotimah. Allah SWT telah menetapkan dengan kurnia dan kenikmatannya. Maka sesiapa sahaja yang meninggal dengan memiliki salah satu tanda berikut ini. Maka jelas ia merupakan berita yang sangat mengembirkan. Yang pertama. Ini tanda. Misalnya itu kalau ada orang. Ada orang. Tanda seperti ini. Kita mohon pada. Mempastikan tidak boleh. Mempastikan ya pasti khusul khotimah pasti syahid. Itu tak boleh. Kita berharap. Itu dalam hadis yang kita mungkin telah pelajari dulu ya. Yang pertama. Mereka yang dapat mengucapkan syahadah menjelang kematiannya. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam banyak hadis sahih di antara hadis sahih. Ada Hassan. Sabda Nabi. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Sesiapa saja yang akhir perkataannya la ilaha illallah dia masuk surga. Hadis ini jamah silahat memang perlu penjelasan yang betul lah. Sebab kalau hadis ini kita amalkan secara harfiah. Kita percayai dan kita amalkan secara harfiah. Ya orang akan pikir senang sungguh ya. Rasa-rasa anak mati la ilaha illallah terus jangan cakap. Masuk surga. Ya bukan itulah. Ya sekalian. Orang yang dikira yang la ilaha illallah diterima itu kan keluar daripada hatinya. Artinya ucapan di mulut. La ilaha illallah itu sebetulnya. Itu terjemahan. Itu terjemahan. Dari apa yang ada dalam hatinya. Apa yang diakini melekat dalam hati yang dipanggil akidah. Akidah itu tali mati. Simpul. Tali simpul mati itu akidah. Terjemahan harfiah. Tauhid itu mengisahkan Allah itu dalam hati. Kemudian bila dikeluarkan, diperdengarkan berupa suara, suara itu berbunyi la ilaha illallah. Sebab kalau ucapan la ilaha itu bukan merupakan apa yang ada dalam hati. Ya tidak diterimalah oleh Allah. Orang kafir itu bukan sekali. Orang munafik itu bukan sekali dua saja. Baca la ilallah. Pada zaman Nabi, orang munafik. Bukan sekali dua baca la ilallah. Bukan sekali dua baca asyadu ala ilallah. Muhammad Rasulullah. Mengaku depan Nabi. Mereka bukan orang yang tak solat. Rajin solat. Bahaya zakat. Bahkan ikut perang. Ingat orang munafik pada zaman Nabi pernah berjaya mengumpulkan dana. Tak minta bantuan. Duit keluar sendiri. Sehingga berjaya membina masjid lebih begah daripada masjid kuat yang didirikan oleh Nabi. Nabi tak tahu apa niat mereka. Yaitu urusan dia dengan Allah. Sehingga Nabi pernah berjanji sanggup untuk meresmikan masjid yang didirikan oleh mereka. Yang banggalah umatnya berjaya membina masjid tanpa minta bantuan. Dana keluar daripada kocik sendiri. Tapi karena Nabi waktu nak pergi perang tabuk, Nabi berjaya nanti bila balik perang. Dalam pertanyaan balik seluruh Samaidah itu turun ayat memberitahu bahwa masjid itu Muhammad. Masjid yang dibina oleh orang munafik. Niatnya begini, 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 begini. Yang beritahu Allah niat mereka. Tak layak masjid itu untuk kamu resmikan menyebabkan Allah. Robohkan saja. Tengok. Roboh. Pendiri masjid itu orang yang baca la ila illallah. Orang yang bayar zakat, orang sholat. Kenapa? Karena yang keluar daripada mulut, amalan yang dilakukan nampaknya sarai, bukan terjemahan. Bukan manifestasi daripada keyakinan akidah. Bukan tali simpul akhirnya itu dalam hati. Sia-sia. Hadis ini jangan dipahami sangat. Tak apa. Nanti rasa tidak matilah. Masuk surga lah. Saingat tidak semudah itulah. Tidak semudah itu. Pertama, ucapan itu adalah terjemahan. Jadi lidah hanya menerjemahkan apa yang dalam hati. Dan ada yang memahami begini. Orang yang akhir perkataan la ila illallah akan masuk jaminah surga itu. Ini orang yang matinya karena mempertahankan la ila illallah. Katalah dalam perang, katalah di Palestine, di Bosnia dahulu, pada zaman Nabi. Katalah, contoh, katalah. Katalah Bilal. Bin Robah. Kita disiksa oleh tuannya. Wabiasa siksanya. Karena ia memuluk agama tauhid. Baca sahadah. Terlagi bila tidak menarik, balik. Keyakinannya kembali pada agama lama syirik akan terus disiksa. Bila sedikit pun tidak berganja. Ia tetap ahadul ahad. Ahadul ahad. Ringkas kata, bila tetap berpegang dengan ucapannya la ila illallah. Rela mati. Tinggalkan dunia daripada kehilangan la ila illallah. Katalah bila waktu itu disiksa hingga mati. Kerana mempertahankan la ila illallah. Inilah yang dimaksud hadis ini. Ini fahaman yang lebih sahih. Lebih sahih. Walaupun ada yang memahami secara harfiah. Asal orang itu baca la ilallah. Maknanya masuk surga. Tak apalah. Hadisnya begitu. Sebab itu tadi saya katakan. Bila ada orang meninggal. Sempat baca la ilallah. Kan Nabi pun mengajarkan. Nabi pun menyuruhkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Hadis sahih. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkin oleh kamu. Ajar oleh kamu. Orang-orang yang hendak mati daripada kamu. Dengan la ila illallah. Jadi berakan hadis itu. Hadis sahih yang lain. Maknanya orang yang sempat berjaya. Sebelum matinya. Ya berhak mendapat gembira. Orang seperti ini. Berhaklah. Kita doakan ya Allah. Terimalah ya Allah ucapannya. Berikanlah ya Allah kemuliaan. Dengan mati khusul khutimah. Kenapa begitu? Kita doa begitu. Dan janji Nabi. Tapi mempastikan tak boleh. Kami pasti. Geranti. Dia mesti syahid. Ya tak boleh lah. Tak boleh. Walaupun yang pasti benar. Seperti yang akan di depan tadi. Mati karena mempertahankan. Sebab itulah. Ayat pertama yang saya bacakan dalam Muka Dima tadi. Fusilat A30 tadi. Itulah yang ahli surga itu. Sesuanya orang-orang yang berkata. Tuhan kami. Allah. Kamu cakap. La ilaha illallah. Sumas tak kamu. Kuna istiqomah. Siang, malam, pagi, petang. Susah, senang, menderita. Disiksa. Kaya, miskin. Di kampung, di bandar. Naik jawatan. Atau dibuang kerja. Sakit atau sehat. Tidak. Tidak dijual belikan. Matlamanya yang satu. Dia akan nak buat. Waya kena senang. Dia tidak akan sekali-kali menjualnya. Yang diyakini. Allah saya yang diyakini kata. Jangan buat. Dia pun tak akan buat. Jangan ambil. Dia pun tak akan ambil. Walaupun benda itu banyak. Allah kata jangan. Kalau tak ambil, rugi. Tapi Allah kata tak boleh. Ya tak boleh lah. Itu maknanya orang istiqomah. Nawang seperti ini dan istiqomah hingga akhirnya. Jika. Ini jikalah. Jika sekiranya. Dari segi zahir sebelum mati tak sempat mengucap. La ilallah. Kata kita tak dengar. InsyaAllah matinya tetap khusnul khutimah. Walaupun dari segi zahir kita tak dengar. Orang itu baca. La ilallah. Siapa? Gaya hidup dia. Amal perbuatan sepanjang hayatnya. Itu adalah telah menunjukkan kejujuran. Kalimat. La ilallah. Sehingga jika sekiranya ia tak sempat mengucapkan sebelum matinya. Ucapnya ini. Yang boleh dengar oleh yang hidup. Ya. Dia termasuk khusnul khutimah. Gitu lah. Sebab ada istilah bahasa Arab. Lisanul hal. Apsah. Min lisanil makhol. Orang Arab kata. Lisanul hal. Apsah. Min lisanil makhol. Mungkin bahasa jamaah. Apa ya. Action speak louder than words. Orang mungkin tak cakap. Saya benci awak. Dia tak kata begitu. Mulutnya tak kata. Saya benci awak. Tak cakap. Tapi tengok gayanya. Tengok perangainya. Tengok sikapnya. Dia tak suka kita. Tak suka kita. Walaupun dia tak cakap. Sikap perbuatan yang nampak itu lebih terang menurutkan hakikat yang sebenarnya. Walaubagaimanapun kita tetap menghargai dan kita tetap berbaik sangka kepada Allah SWT dan Rasulullah. Karena memang bunyi hadisnya seperti itu. Siapa yang akhir patanya Lailah masuk surga. Ya kita. Jangan raguang tangan kita coba memperkecil atau merahat. Ya orang itu dah sempat Lailah. Ya. Serahkan saja kepada Allah. Kewajiban kita tetap khusnuddan membenarkan sabda Nabi ini. Hakikat yang sebenarnya. Jujur tak jujur. Diterima atau tidak. Ya Allah yang maha tahulah. Kita hanya menghukum berdasarkan yang zuhir. Allah jualah yang mengetahui yang rahsia. Itu maksud saya. Jadi ya sudah kita akui. Jangan kita remehkan begitu maksud saya. Alhamdulillah. Orang itu yang hidupnya jahat sana sini. Orang tak lumayan telah pelayar kat walayah. Orang tak pernah rukut tak pernah sujud. Saksi dia. Doktor yang merawatnya pun beri kesaksian. Sebelum matinya menggunakan nafas yang terakhir. Dia sempat mengucapkan Lailah. Alhamdulillah. Lalu dalam hitungan sepuluh saat semuanya. Meninggal beruntungnya. Walaupun semasa ini. Ya sudah. Karena yang hidup menyaksikan ucahnya. Sudah. Kita doakan. Mudah diterima sahadahnya. Walaupun yang tahu. Jangan diperkicir. Jangan terima. Alah. Tak mungkin terima. Allah tolaklah. Tengokkan hidupnya pun. Solat tak pernah lah. Jahatnya. Allah takkan. Ya jangan begitu masa saya. Jangan. Sebab punya hadis secara Zahir seperti itu. Kenapa saya kata begitu zaman. Kita hanya disuruh berhukum pada Zahir. Based on yang nampak. Lihat ayatnya. Tengok. Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ tak sempat saya cantumkan. Jadi tolong di. Supaya kita lebih faham betul ya. Karena periksa ini sangat penting. Ya. Karena kita tak menghijar masa. Jadi. Lahan-lahan. Supaya lebih. Yang lebih detail. Lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Ayat 94. Tengok. Bahawa agama Islam mengajar kita. Ketika kita menilai seseorang itu. Berdasarkan yang Zahir. Sebab niat dia. Kita tak ada kuasa. Tak ada hak. Untuk memilih. Kita hanya disuruh. Menilai berdasarkan yang Zahir. Itu. Lihat firman Allah. Ini dalam pergaulan maksudnya. Di mahkamah. Mungkinlah kalau dia Zahir. Tapi secara Zahirnya. Dia cakap. Tak menipu. Tak mencuri. Ya. Di mahkamah lain. Ada saksi. Ada bukti. Dan semua bukti. Menunjukkan bahawa dia mencuri. Ya sudah. Walaupun dia menafikan. Jangan. Eh. Kita masih berpegang pada apa yang diucapkan. Orang itu bohong. An-Nisa. 94. Ya ayuhalladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Iza dharaptum fi sabi lillah. Apabila kamu berjalan di jalan Allah. Maknanya berjalan itu keluar nak perang. Jalan Allah. Fi sabi lillah. Fatabayanu. Maka andalah kamu bertabayun. Tabayun itu buat siasatan. Sehingga kita mengetahui. Benar tidaknya. Betul tidaknya. Bohong atau tak bohong. Kena tabayun. Tabayun itu perintah agama. Dalam surat ini ada. Dalam surat Al-Hujurat lagi. Bila kita berdengar berita tabayun dahulu. Siasat dahulu. Jangan terus terima. Entah-entah. Telat bulat-bulat. Lalu dihebahkan. Tak boleh. Ini sekarang zaman teknologi yang dengan lahirnya makhluk yang ini. HP ini. Tak boleh dengar sampai. Dengar sampai. Tabayun. Betul berita ini. Kalau betul pun kita pikir. Mestikah aku sampaikan. Ya mungkin. Dengan adanya handphone mungkin setiap orang lebih mudah dapat dosa tanpa disedari. Baya orang Islam. Yang kamu berjalan di jalan Allah. Berperang. Udah lah kamu tabayun. Walatakulan naliman alqoi laikumussalam. Lasta mu'minah. Jangan sekali-kali kamu berkata. Kepada orang yang memberikan kamu salam. Memberikan salam pada kamu. Kamu kata. Awak bukan mu'min. Kita nafikan keimanannya. Kita nafikan ke Islamannya. Sedangkan dia. Mengaku dia Islam. Mengucapkan syahadah. Bagi salam pada orang mu'min. Taptaguna aradol hayatin dunia. Semata-mata karena kamu tidak menginginkan harta benda kehidupan dunia. Fa'indallahi maghoni mukathirah. Di sisi Allah itu. Harta simpanan yang banyak. Kadalika kuntum min koblu. Demikian. Juga lah. Dahulu karena kamu. Dahulu. Ketika kamu masih kafir dahulu di Makkah maksudnya. Ayat ini. Ayat Madaniyah. Dahulu pun kamu macam itu juga. Fahamannallahu alaikum. Lalu Allah anugerahkan ke atas kamu. Berupa keimanan. Arti terbuka. Berima iman. Dahulu kamu kafir kan. Sekarang masuk Islam. Seakan Allah kata begitu. Fatabayanu. Dua kali. Tabayun. Siasat. Betul ke orang ini. Muslim. Betul ke ini. Hanya orang pura-pura. Insya Allah itu. Maha memberitahu apa yang kamu kerajakan. Ringkas cerita begini. Sahabat munculnya panjang. Tak bisa ringkaskan. Nabi mengutus Syariah. Syariah itu pasukan perang yang jumlahnya tidak besar. Nabi pun tak ikut. Satu riwayat panglimanya yakni. Usamah bin Zaid. Anak kepada Zaid bin Harisah. Ya kira cucu lah. Sahabat Zaid pernah jadi anak angkat Nabi kan. Masih muda. Tapi semangat juangnya luar biasa. Tolong pergi tempat sana. Di sana ada orang yang mau menyerang Islam. Aku pergi di sana. Dan lawan. Jangan sampai mereka datang ke Madinah. Kita pergi ke tempatnya. Setelah sampai di negeri musuh yang tidak diperangi. Pasukan Zaid ini. Pasukan Usamah terjumpa dengan orang kampung yang tidak diperangi di situ. Di jalan. Mengembalak kambing yang banyak. Lalu mereka mengistiharkan atau memberitahu yang mereka ini orang Mumin. Baca sahadat. Baca salam. Jadi Usamah bin Zaid sebab salah. Kemana ni orang ni. Kampungnya kita nak perangi sebab dia kafir. Kenapa dia baca sahadat ni Mumin. Jangan-jangan pura-pura. Jangan-jangan dia baca sahadat ni bukan kerana ikhlas kerana Allah. Tapi kerana takut kita nak bunuh dia. Nak rampas harta dia. Orang Mumin macam sebab salah. Macam mana ni. Kita nak ikhtiraf segi orang Mumin ke. Karena dah ucap sahadah. Zahirnya. Atau kita anggap segi orang munafik. Jadi sahadat itu hanya sebagai pelindung. Junnah. Sebagai shield saja. Untuk menutupi hati yang busuk. Tak tahu macam mana tentera Usamah mengambil keputusan. Ah, nafikan aja ke Islam. Ini pasti pura-pura. Ini orang kafir. Kita perangi saja. Dibunuh orang itu. Dia sudah baca sahadat dibunuh. Karena kalau diakui keimanannya. Ya. Mumin lah. Tak boleh diperangi. Akhirnya diperangi. Dibunuh. Sebab dianggap dinafikan imannya. Dan dirampas hartanya. Balik ke Madinah. Mereka lakukan. Sebab Usamah Hasan jadi Pak Lima Perang serba salah. Bagaimana dia. Bagaimana tindakan kita ini. Kalau betullah orang itu ikhlas sahadahnya. Bukankah itu maknanya kita membunuh saudara muslim. Bagaimana kita diadam. Bagaimana Allah SWT. Tapi jangan-jangan dia memang pura-pura. Karena takut kita nak bunuh dia. Lalu pura-pura sahadah. Sebenarnya diceritakan kisah ini. Diberitakan kepada Rasulullah SAW. Nabi marah sama sekalian. Nabi marah sungguh. Panjang lebar hadisnya. Di ujung itu Nabi marah. Eh Usamah. Kau dah belah ke dada dia. Kau belah dadanya. Dan kamu dapat melihat hatinya betul ke. Dia macam masyarakat itu. Kerana takut kamu. Atau kerana ikhlas kepada Allah. Kamu dah belah. Bila Nabi kata. Sudahkan kau belah dadanya. Itu maknanya Nabi murka lah itu. Tak boleh Usamah. Oh sudah Rasulullah. Kami dah belah dada dia. Kami tak nampak. Itu nampak. Nampak sekelik sikit lah. Sebab kalau di belah madanya mati ya. Nabi. Di mana kedua kamu nanti dihadapan Allah. Terhadap orang yang mengucapkan salimah Islam. Dulang oleh Nabi. Di mana nanti pertanggung jawapan kamu dihadapan Allah. Terhadap orang yang mengucapkan kalimah sadah yang kamu. Dulang ulang. Sehingga Usamah kata. Subhanallah. Saat itu kami merasa yang diri kami belum mu'min. Pertawabat saya. Maksudnya. Maksudnya. Lain kali. Bila di negeri musuh sekalipun. Yang kamu nak perangi. Dan kamu terjumpa seorang sekalipun. Mengistirah dirinya mu'min. Hendahlah kamu tabayun. Kamu terima ia sebagai orang Muslim. Sudah. Jika sekalipunnya ia pura-pura mengucap kalimah sadah karena takut kamu. Namanya kan munafik. Orang munafik adalah diperlakukan sebagai orang Islam. Tidak boleh dibunuh. Tengok tuh. Tengok. Artinya. Kalimah la ila illallah. Di dunia. Masa hidup. Itu memberi manfaat kepada pengucapnya. Walaupun pura-pura. Namanya munafik. Apa manfaat bagi pengucapnya? Diperlakukan sebagai orang Islam. Tidak boleh rampas hartanya. Tidak boleh dibunuh. Sebab itulah kita hanya disuruh menghukum. Kawan itu sebelum meninggal. Doktor yang merawatnya pun memberi saksi. Memberikan kesaksian. Istilah yang sekarang saya nak popin lagi. Doktor yang merawatnya sebagai saksi hidup. Saksi hidup pula. Dia membaca la ila illallah. Lima saat kemudian. Dia meninggal. Ya sudah. Kita terima sebagai orang mu'min meninggalnya. Sesuai dengan hadis ini. Dan kita doakan kepada Allah. Ya Allah. Ampunilah dosa habamu. Terimalah ucapannya. Ya Allah. Rahmatmu mengatasi kemurkaan. Ya Allah. Engkau mah mengetahui siapa dunia. Ya Allah. Sudah kita begitu. Karena hadisnya punya begitu. Tetapi jika orang itu tadi kata maknanya pertama tadi. Hidupnya. Hidupnya sudah berjaman terjemahkan. Yakan A'budwaya Kana Stain. Hingga mati. Susahkah senangkah. Ditaskah apakah. Naik jawatankah. Diuang kerja. Tetap akidahnya tidak dijual. Hingga matinya. Mati dalam keadaan. Tetap berpegang teguh. Dengan kalimah Syahadah. La ilaha illallah. Orang inilah yang masuk suruh ke. Itu jelas. Kalau yang itu jelas ya. Tidak perlu diragui. Walaupun mungkin, orang ini tak sempat mengucapkan La ilaha illallah. Mulutnya tak sempat mengucapkan, tetapi perbuatannya sepanjang hayatnya, itu bukti nyata bahwa orang ini istiqomah dalam menjalankan tuntutan dan tanggungjawab La ilaha illallah. Itu sudah jelas kalau makna yang kedua. Kalau makna yang pertama itulah, yang mungkin berlaku. Maksud saya, kita jangan memperkecilkan. Jangan kita kata, ala itu pura-pura saja. Hayatnya, dosanya banyak, layar. Tak pernah rukuh, tak pernah sujud. Jangankanlah hari raya, jangankanlah tambahan tarwek, hari Jum'ah pun tak pergi masjid. Janganlah puasa Arafah. Pasar Ramadan pun kita tak buat. Jadi itu, tahu lah. Lalu buat kita cari dalin. Dan ini apa-apa. Itu kan Fir'aun dahulu. Fir'aun dahulu sebelum mati pun ucapkan sahadat. Tapi masuk neraka. Itu yang saya kata tadi, Allah maha mengetahui yang hakikatnya. Tapi kita tak tahu juga. Ucapan sahadat Fir'aun sebelum mati itu ucapan yang salah. Sahadatnya salah. Mari saya tunjukkan ayatnya. Kenapa ucapan sahadat Fir'aun itu ditolak oleh Allah? Kerana sahadatnya tak betul. Lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yunus. Ayat yang ke-90, surah Yunus ayat 90. Tengok. Mungkin ada orang berkata, ya tak semua orang yang sempat mengucap itu masuk surga. Walaupun hadis Nabi kata begitu. Macam mana awak kata, ya Quran pun beritahu. Fir'aun pun sempat mengucap juga sebelum matinya. Tapi kekal dalam neraka. So, mana tak semua orang lah. Mungkin itu kesimpulan kita. Tapi mari kita rujuk ayatnya macam mana. Yunus 90. A'udhu billahi minash syaitanirrojim. Wa jawazna bibani israel al-bahwa. Fa atba'ahum fir'aun wa junudu baghiyahu wa aduwa. A'udhu billahi minash syaitanirrojim. Wa anaminal muslimi. Coba berarti betul-betul ya. Tadi sekatakan, kalau ada orang berkata, tak semua orang yang sempat mengucapkan, La ilah selamat itu masuk surga. Walaupun Nabi kata begitu. Apa alasannya? Dia beralasan, itu dalam Quran surah Yunus ayat 90, cerita tentang Fir'aun. Fir'aun sebelum matinya pun sempat mengucap juga. Tapi kenapa alih meraka dan kekal pula itu. Dan kekal. Mari kita lihat apa yang berlaku. Wa jawazna dan kami telah sembangkan bimani israel. Bani israel al-bahwa akan melautan. Nabi Musa ketika membawa keluar bani saya dari Mesir. Dan Allah perintahkan Musa untuk melalui jalan laut. Sedangkan Allah tidak sediakan kapal. Nabi Musa pun tidak menyediakan kapal. Allah pula suruh mesti menyeberang lautan macam mana. Karena Allah yang suruh. Sekarang Musa menghadapi masalah macam mana nak seberang kapal tak ada. Memanglah dari segi akhirnya bingung. Tapi kan nak melalui jalan laut bukan pilihan Musa. Bukan Musa pandai-pandai. Itu kendak Allah. Sebab itu bila kita ikut apa yang kendaki, Bila nanti kita menghadapi masalah dalam pelaksanaannya. Jangan khawatir. Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Contohnya ini. Semana ini? Kita menghadapi masalah nak seberang lautan. Kapal tak ada. Bukan sikit-sikit yang nak seberang. Tapi kan Allah yang suruh. Biar Allah sendiri menyelesaikan. Betul. Allah yang menyeberangkan kapal sila lautan. Dengan itulah Musa tetapkan tongkatmu kalau tak terbelah. Tengok. Musa tak pernah terfikir macam itu cara Allah menyelamatkan. Itu kerja Allah macam itu. Yang penting ikut apa yang Allah suruh. Sudah. Kita tak perlu berfikir nanti kalau ikut apa untungnya, apa ruginya. Bukan begitu. Kalau kita masih berfikir apa untung ruginya. Kalau ikut apa untungnya, kalau tak ikut apa ruginya. Kita masih kurang meyakini 100% akan kepuasan Allah. Kepatuan kita pada Allah masih perlu dipertanyakan. Kita masih meragui akhirnya itu tak jadi. Yang Allah pasti tolong itu. Tolong pada hambanya. Yang menghadiri masalah. Ketika ia mematuhi perintah Allah itu. Yang betul-betul pasrah. Contoh-contoh itu sangat banyak dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Itu bagi saya poin keimanan yang paling penting sekali. Yang paling penting. Iman bukan hanya percaya. Iman itu dalam menjadi panduan. Menjadi pertimbangan untuk kita menentukan. Nak buat atau tidak. Bila suruhan Allah itu bercanggah 100% Dengan analisa otak kita. Dengan kemuan kita. Coba mana yang Nabi pilih. Analisa fikiran kita. Analogi logik kita. Kehendak kita. Atau perintah Allah. Jika dunia berlawanan. Iman yang sebenarnya ini. Iman yang menjadi penentu. Saya mesti mengambil keputusan. Ikut apa yang Allah suruh. Walaupun mungkin bertentangan dengan analisa saya. Kajian saya. Nafsu saya. Macam itu. Kata beriman pada Allah. Tetapi merasanya. Kini kalau ikut ini nampaknya menjurumuskan. Tak apalah. Coba nak lari. Bukan. Itu. Ada pembicara sendiri. Itu. Iman yang. Ya. Kajian tauqid yang perlulah. Seperti. Maksud tauqid yang praktikal dalam kehidupan. Lalu telah mengikutkan akal yang muti mereka. Musa dan kaumnya. Fir'aun dan tenteranya. Ketika Musa dan kaumnya menyeberangi lautan. Karena telah terbelah. Fir'aun dan tenteranya pula mengikori dari belakang. Bar'iyawwa adewa. Karena kedengkiannya. Karena kezalimannya. Karena permusuhannya. Apalah. Itu cerita. Sekarang ini dia. Hatta sehingga adrokahul ghorak. Ketika telah menemui menimpa akan Fir'aun. Al-Ghorak itu tenggelam. Maknanya mati lemas. Mati lemas tenggelam di laun. Musa dan kaumnya sudah sampai ke pantai sebelah sana. Laut masih terbelah. Fir'aun dan tenteranya masih sedang berjalan di belakang. Saat itulah Allah perintahkan Musa untuk ketukkan tungkat. Kali kedua lautan. Laut katuk semula. Fir'aun dan tenteranya tenggelam. Mati lemas. Allah tak cerita tentera-tenteranya kematian tadi. Allah cerita kematian saat kematian Fir'aun sebagai ketuanya. Ketika Fir'aun diambang kematiannya dalam bahasa agama. Sa'atul lihtidhar. Pola Fir'aun berkata. Amantu aku beriman. Tengok ucapan Fir'aun sebelum mati. Ini termasuk kalimat terakhir yang keluar dari mulut Fir'aun. Amantu aku beriman. Anahu bahawasanya. La ilaha. Tiada Tuhan yang berat sembah. Illalladi kecuali Tuhan yang amanat bihi bani Israel. Tuhan yang dipercayai, yang diimani oleh sekalian bani Israel. Wa'ana dan aku. Kata Fir'aun. Minal muslimin. Termasuk orang-orang yang muslim. Baik ya ucapan dia. Kalau kita perhatikan sebelah lalu. Fir'aun itu bersahadah sebelum mati. Maksudnya kenapa sahadah Fir'aun itu ditolak oleh Allah. Kekal dalam neraka. Senangkan Nabi memberitahu kita. Siapa yang akhir perkataannya kalimat sahadah. Tauhid masuk surga. Macam mana ini. Adakah sabdan Nabi ini bersahadah Al-Quran. Atau bagaimana. Pertama cuba jamah. Perhatikan. Fir'aun mengucapkannya. Tengok. Aman tu anahu la ilaha illadi amanu Bani Israel. Aku beriman. Bahasanya tiada Tuhan yang beriman semua. Kecuali Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Maknanya. Fir'aun tidak faham siapa Tuhan yang dipercayai. Dia percaya pada Tuhan yang ikut Bani Israel. Dalam bahasa mudah beginilah. Ya aku percayalah pada Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel itu. Malai katalah Malai katanya. Wahai Fir'aun. Tuhan yang kamu percaya Tuhan yang mana. Ya Tuhan yang macam Israel punya itulah. Tuhan Israel itu yang mana satu. Atasnya mereka. Sekalanya. Pertama kesilapan dia. Ucap sadar. Namanya taklit. Jadi iman itu tidak boleh taklit. Orang yang la ilah ilah ilah. Dan dia kenal siapa Allah yang dia katakan la ilah ilah. Itu diterima. Orang lain yang la ilah. Tapi tak kenal. Dia macam mana. Saya macam dia lah. Macam dia. Mana boleh. Mana boleh. Itu satu. Yang kedua. Dia kata wa'ana mina muslimin. Jangan diartikan wa'ana muslimin dan aku termasuk orang-orang muslim. Bukan. Fir'aun tak kata begitu. Yang dimasukkan Fir'aun ni. Aku termasuk orang muslim itu. Yang ni masa. Dan aku termasuk orang yang berserah. Bukan berserah mana muslim patuh pada syariah Allah ya. Berserah maksudnya sebagaimana. Yang Allah firmankan. Dalam ayat yang kita pelajari. Tadi. Yang ni dalam surah anak hal ayat 28 tu. Tadi permulaan tadi. Orang yang suul khutimah itu. Nak ini tak boleh nak itu. Tak boleh minta tangguh. Tak boleh nak melawan. Tidak boleh. Melabarkan ajal. Tidak boleh. Macam-macam istiar. Tak boleh. Ingin menyalahkan diri. Tak boleh. Akhirnya kita. Udah lah. Saya serendah lah. Saya serendah. Ia mengaku kalah. Mengaku lemah. Mengaku salah. Karena dah tak ada peluang. Allah maha tahu. Jika sekiranya Fir'aun belum mengalami keadaan seperti itu. Pasti. Dia akan tetap menjadi musuh. Kepada Musa. Tetap menjadi musuh. Kepada Allah. Satu dia tolak. Dan rahsia yang ketiga. Dalam tafsir. Sahadah Fir'aun dah lah sahadahnya batal. Niatnya pun rupanya bukan betul-betul mengakui tiada Tuhan yang beraksima kecuali Allah. Niatnya ini. Ingin menyelamatkan dirinya. Dia fikir dengan mengakui Allah sebagai Tuhan. Ia akan selamat daripada kematian. Bukan betul-betul sebagai satu kesedaran yang keluar daripada hati kecilnya. Bahwa tidak ada. Tuhan berkata kecuali Allah. Pentabui segala alam. Dia hamba abdi yang lemah di hadapan kewasa. Bukan. Sebab itu ditolak. Ditolak. Jadi dah lah ucapan sahadahnya itu. Tak betul. Wa'ana minal muslimin itu pun maksudnya bukan aku termasuk orang muslim. Bukan. Tapi maksud kami. Saya endah lah. Macam itu. Dan dia niatnya bukan betul-betul menjadi pengikut Nabi Isa. Tapi ingin selamat. Bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Tiba-tiba dia sakit. Mengakulah salah. Mengaku itu hanya semata ingin sembuh. Bukan betul-betul mengaku dirinya. Salah. Mana diterima. Dia sakit. Lalu dia mengatakan. Betul lah. Kami lemah. Kami perlu betul-betul mengakulah Allah. Kami mengaku salah. Bukan betul-betul dia mengaku salah. Ikhlas. Dia hanya ingin supaya Allah sihatkan. Tidak diterimalah pengakuan yang seperti itu. Allah tahu. Allah maha mengetahui. Yang pertama ini. Jadi ada dua makna. Kalau kita ikuti terjemahan yang apa adanya pun. Karena orang itu baca. La ilallah. Mana yang khusul khutimah. Kita doakan. Macam begitulah. Jangan kita remehkan. Hanya karena mungkin background dia. Track record dia. Macam tak pernah salah. Tapi tiba-tiba. Kita doakan. Nak mempastikan tak boleh. Niat yang ada dalam hatinya. Kita tak tahu. Kita hanya suruh menghukumi seseorang. Melayu seorang itu berikan apa yang luara. Kita berdoa. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Apalagi dia kan Muslim. Orang Melayu pula. Melayu mana Muslim lah. Malah sepanjang hidupnya. Macam. Tak pernah buat apa yang orang suruh. Tak tinggal. Ya sudah kita doakan. Tapi kalau ikut makna yang kedua. Ya memanglah. Pernah. Hidupnya sudah. Gaya hidupnya sudah menerjemahkan. Gaya hidupnya sudah menerjemahkan. Gaya hidupnya sudah menerjemahkan. Sebagai terjemahan. Inna solati wa nasubi wa rahya wa mati lalamin. Hingga mati. Ya tentulah itu. Hingga khutiman. Walaupun mungkin. Sebelum matinya tak sempat pun mengucapkan. La ilah ilah. Tetapi. Gaya hidup dia. Perbuatan dia. Itu sebagai bukti nyata. Bahawa orang yang betul-betul orang yang punya komitmen yang tinggi. Sangat komited. Terhadap. Ikhahnya itu. Walaupun mungkin. Ucapan terakhir. Sebelum mati. Bukan la ilah ilallah. Yang itu pasti ya. Yang itu. Masya Allah. Ini. Paling tinggi sekali. Orang sebelumnya. Apalagi orang mati syahid. Jelas lah. Orang mati syahid. Dunia akhirat. Termasuk orang pertama ini lah. Rila mengorbankan segala-galanya. Kehilangan segala-galanya. Termasuk nyawanya. Semata-mata. Sayangnya pada la ilah ilallah. Dia tidak rela kehilangan la ilah ilallah. Walaupun ia mendapatkan dunia dan isinya. Sebenarnya dia lebih rela hilang segala-galanya. Jangan kehilangan la ilallah. Ketika matinya. Nah itu jelas lah. Mati syahid dunia akhirat. Khusnul Khotimah. Nama sekalian. Banyak itu saja yang sempat saya sampaikan. Yang pertama ini yang paling penting ya. Karena ini yang jelas-jelas. Syahid dunia akhirat. Khusnul Khotimah. Dan kembali bagi utama-tama pun. Allah Maha Muttai niat. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Dan mudah-mudahan ini berita baik bagi kita semua. Karena malam hari ini kita sudah masuk satu. Dulu hijah. Jadi amal soleh yang kita lakukan ini. Setelah satu setengah jam kita membicarakan Allah ini. Ini amal soleh. Maka amal paling disukai oleh Allah. Minggu lepas usrah Allah suka. Hari ini kita usrah juga Allah suka. Allah lebih suka. Apa saja amal soleh. Masih katalah masukkan duit, tabung. Amal soleh yang dilakukan pada sepuluh hari pertama. Sepuluh hari pertama sangat-sangat dicintai oleh Allah. Apapun amal soleh. Apapun amal soleh. Kita baca Al-Quran. Kita ucap buku agama. Masya Allah itu amal soleh. Bahkan saya pernah semalam bercerita. Jaman kemas rumah. Membersihkan kawasan rumah. Karena mengambilkan hadis Nabi. Iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Oh kalau begitu saya rajin bersih. Masa itu amal soleh. Dah dapat pahala. Disukai oleh Allah. Iya. Luas sekali. Amal soleh itu. Jangan diartikan. Jangan dihadkan. Pengertian amal soleh itu hanya ibadah-ibadah ritual semata-mata. Itu kesilapan kita. Kalau amal soleh itu hanya merujuk ibadah-ibadah ritual sahaja. Ya solat. Wirid. Puasa. Ya sedikit sekali amal soleh. Amal soleh itu maknanya. Apa saja. Kullu ma yuhibbullah wa yardah. Apa saja yang Allah suka dan Allah ridah. Minal aqwali. Sama ada ucapan. Wal af'ali atau perbuatan. Az-Zahirah yang nampak. Wal batinah dan yang batin. Yang Allah suka. Sudah amal soleh. Adakah Allah suka bila kita diberi amanah. Kita berikan amanah. Suka. Itu amal soleh. Adakah Allah suka bila kita diberi tugasan. Lalu kita bersungguh-sungguh. Dan melakukan tugasan pekerjaan. Ya Allah suka. Itu amal soleh. Adakah Allah suka bila orang diberi tugasan. Lalu bermalas-malasan. Datang kerja lambat. Kalau tak suka. Itu bukan amal soleh. Itu amal salah. Amal soleh itu luas. Sangat luas. Tolong jangan dihadkan maknanya. Amal soleh hanya ibadah ritual. Solat. Baca Quran. Likir. Puasa. Allah. Tak betul itu. Pengerti amal soleh itu apa saja perbuatan atau ucapan yang nampak atau yang tak nampak. Yang Allah suka. Sudah. Adakah Allah suka kepada orang yang rajin bekerja untuk cari halal? Suka. Amal soleh itu. Adakah Allah suka dengan orang malas bekerja sehingga tidak cukup menyara kedua keluarga? Allah tak suka. Banyak hadisnya. Kalau begitu malas bukan amal soleh. Macam itulah. Jika kita hidup ini seronok. Karena semua yang kita lakukan ini asal Allah suka. Dan kita mengatakan itu adalah ibadah. Gerak-gerak orang Islam itu semuanya ibadah. Saranya lakukan karena Allah. Ibadah jangan diartikan hanya solat dan puasa. Tak cukup kita. Tak cukup. Pesanan saya begitu ingatkan kepada saya sendiri. Ya mudah-mudahan kita berjaya mengisinya dengan sebaik-baiknya. Yang berada pada Allah jua. Yang silap kelemah saya sendiri. Mohon dimaafkan segala kesilapan. Mari kita dengan bacaan di Quran dan Surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati